Suplikan episode sebelumnya, Nang Gong Wang dikepung pasukan Sektero Hantu karena mencari Han Li. Beruntung ada Han Li datang menyamar menjadi murid Sektero Hantu dan menyandra Dong Xuan Er. Tapi Wang Chan sepertinya gak terlalu peduli karena mungkin tahu Han Li gak akan mungkin mau membunuh Xuan Er. Itu sebabnya dia mengerahkan seluruh pasukannya untuk menangkap Nang Gong Wang dan Lord Han Li. Halo good people, gimana kabarnya Kumahan Damang? Semoga pada sehat, badan, maupun dompetnya. Di video kita kali ini akan kembali melanjutkan serial Dong Hua Record of Mortal Journey to Immortality Season 2. Masih bercerita tentang Han Li seorang pria baik dan polos yang sedang memperkuat kekuatannya di dunia kultivasi. Tanpa tahu arah dan tujuannya selama ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja merekap alur ceritanya. Cek itu. Melanjutkan episode sebelumnya, tiba-tiba Han Li merilis sebuah asap di sekitarnya. Ditambah run peledak untuk membuka jalan dari para pasukan Sektero Hantu. Menurut tetua kui, asap milik Han Li ini membuat kehilangan kesadarannya selama beberapa saat. Sehingga Han Li dan Nang Gong Wang bisa meloloskan diri. Wang Chan emosi padahal udah di depan matanya sendiri, tapi mereka bisa meloloskan diri. Setelah itu dia memerintahkan seluruh pasukan Sektero Hantu untuk mencari dalam jarak 50 km. Suan Er meminta Han Li untuk menurunkan pisaunya karena tahu dari perahu terbang yang dulu pernah digunakan Han Li di benteng keluarga Yan. Han Li mengucapkan salam karena udah lama mereka gak bertemu. Sedangkan Dong Suan Er telah lama menunggu Han Li untuk menemui dirinya. Dong Suan Er meminta maaf atas kematian Guru Li padahal dia sangat ingin menyelamatkannya. Tapi karena kekuatan yang dimiliki Suan Er terlalu lemah jadi gak bisa menghentikan semua hal yang terjadi. Yang disoroti Han Li saat ini adalah pakaian Dong Suan Er berasal dari Sekte He Huan. Suan Er menjelaskan Dewa Yun Lu dari Sekte He Huan adalah ayah kandungnya. Dulu Master Hong Fu pernah memiliki hubungan dengan dirinya. Jadi Dewa Yun Lu menyembunyikan identitasnya untuk mendekati Master Hong Fu. Setelah semua identitasnya terbongkar, semua udah terlambat. Gak hanya pakaian Juru Suan Er juga semua telah berubah. Jadi Dewa Yun Lu telah mengangkat Suan Er untuk menjadi murid penerusnya. Dan secara paksa menghilangkan semua warisan dari Sekte Lembah Wang Feng di dalam tubuhnya. Itu sebabnya dulu Wang Chan terus-menerus mengejar Suan Er waktu itu. Tapi Han Li berpendapat ini semua bagus karena kemajuan kultipasi Suan Er sangat cepat. Dan memiliki dasar yang lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Suan Er merasa itu semua gak ada gunanya. Apalagi setelah selesai dalam pelatihannya ini. Sifat yang dimiliki Suan Er akan berubah. Pertama Master Hong Fu udah memutuskan hubungan mereka berdua. Kedua Suan Er dilihat sebagai pengkhianat oleh rekan seperjuangannya dulu di Lembah Wang Feng. Dan ketiga, para senior yang dulu menyayanginya. Saat ini sedang terpuruk lalu bermusuhan dengan Dong Suan Er. Pada saat pelatihannya selesai mungkin Suan Er telah melupakan segalanya. Bahkan wajar tampan Lord Han Li. Suan Er bertanya jika itu terjadi apakah masih ada keberadaan wanita. Bernama Dong Suan Er di dunia ini. Han Li berkata bahkan jika nanti Suan Er melupakan semua kenangan Sekte Lembah Wang Feng. Dia akan selalu mengingatnya. Tindakan dan pemikiran Suan Er akan selalu terukir di dalam hatinya Han Li. Di dalam pikirannya Suan Er meminta maaf pada ayahnya sendiri. Karena gak akan bisa melupakan sosok pria di hadapannya saat ini. Setelah itu Suan Er meminta diturunkan dari perahunya Han Li karena merasa udah aman. Sebelum Han Li pergi, Suan Er berpesan jangan sampai tertangkap oleh Wang Chan dari Sekte Roh Hantu. Han Li berganti pakaiannya lalu segera mencari lokasi keberadaan Nanggong Wan. Ternyata Nanggong Wan bersembunyi di sebuah goa pegunungan di arah Barat Daya. Sesampainya di depan pintu masuk, Han Li mengeluarkan formasi lima elemen terbalik untuk menyembunyikan keberadaan goa tersebut. Salah satu efek formasi ini adalah ilusi yang sangat sulit untuk dibedakan walaupun oleh seorang kultifator nikah tinggi. Han Li masuk ke dalam goa tersebut yang sepertinya dulu pernah ditinggali seorang kultifator. Sangat mirip dengan goa Han Li di Sekte Lembah Huang Feng. Di sana Han Li mencoba untuk menyembuhkan Nanggong Wan yang kebetulan pingsan. Tapi tiba-tiba kekuatan spiritual Han Li justru dihisap oleh Nanggong Wan yang gak sadarkan diri. Han Li mencoba untuk melepaskan Nanggong Wan dari pelukannya dengan formasi lima elemen terbalik. Tapi usahanya sia-sia aja. Adegan ini mengingatkan Han Li ketika dulu di ujian tanah terlarang. Karena terhipnotis oleh batu inti naga hitam, mereka berdua bercocok tanam. Karena udah gak ada lagi yang bisa dilakukannya, Han Li pun pasrah mengembalikan semua keuntungan yang didapatkannya dari Nanggong Wan dulu. Ketika Nanggong Wan bangun, dia kaget karena ini kedua kalinya dia berada di pelukan Lord Han Li. Tapi entah kenapa Han Li udah gak memancarkan aura kekuatan spiritual dari dalam tubuhnya. Karena luka sebelumnya, jiwa yang dimiliki Nanggong Wan terluka parah dan pingsan. Mantra murni reinkarnasi telah mengaktifkan pelindungan otomatis bagi Nanggong Wan. Jika tubuh Nanggong Wan disentuh oleh siapapun, maka akan terhisap kekuatan spiritualnya. Setelah itu Nanggong Wan memberikan sedikit kekuatannya pada tubuh Han Li. Di sisi lain, Han Li sedang bermimpi tentang orang-orang yang sangat penting untuk dirinya. Keluarga Nanggong Wan, Senior Chen, dan Guru Li juga ada di dalam mimpi Han Li. Dalam posisi setengah sadar, Han Li tahu dia sedang bermimpi dan mencium bau wangi-wangi parfum milik Nanggong Wan. Ketika Han Li bangun, dia kaget karena kekuatannya saat ini berada di ranah dasar kultifasi. Han Li berkata padahal dia berniat menyelamatkan Nanggong Wan. Tapi Nanggong Wan justru malah menghisap hampir seluruh kekuatan spiritual milik Han Li. Mungkin karena malu, si Nanggong Wan ini gak mengakui kalau dia adalah Nanggong Wan. Tapi dia mengaku sebagai adik sepupunya yang bernama Nanggong Ping. Oke, jadi segini dulu aja untuk pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!